Dimanapun berada selamat pagi hari ini mulai Senin sampai Kamis Sanggar Kasah Membayu masih tetap melakukan pelatihan Dan nanti selanjutnya mereka akan jadwal sendiri Jadi kelompok ini baru dibentuk atas kerjasama LPPM USU Dengan pemerintahan desa Kecupa II Kabupaten Pak-Pak Barat Ini para kaum perempuan, ibu-ibu dan pelatih Lagi melaksanakan penganyaman Apa namanya penganyaman terbuat dari bahan pandan Untuk tahap awal mereka akan membuat tiga jenis Dua jenis sumpit yang disebut kembal dan silampis Dan satu lagi nanti akan membuat satu jenis tikar yang namanya peramakan Untuk berikutnya nanti akan mereka buat lagi jenis-jenis lain Yang pasarnya tidak terbatas kepada pasar tradisional Tapi bisa juga untuk pasar umum yang sifatnya dipakai dalam kehidupan sehari-hari Antara lain misalnya topi, tas pesta, tas laptop, tas jinjing, dan lain sebagainya Sanggar ini Diketuai oleh adik kami Sepakat Padang Bendahara Rusti Manik Resti Manik Sekretaris Kasidah Brutu Kasidah Brutu Jadi mereka nanti menjadi motor untuk pengembangan Anyam-menganyam dari bahan pandan dan jenis lainnya nanti di Pak Pak Barat Kita harapkan mereka ini nanti setelah selesai pelatihan dan tamat dan mahir Akan melatih wanita-wanita lain di seluruh desa-desa di Kabupaten Pak Pak Barat Jadi kita harapkan enam peserta ini Akan menjadi guru atau pelatih Anyam-menganyam ke depannya Mudah-mudahan mereka serius Ya Jadi berikut ini kami akan sedikit wawancara dengan Ketua Sanggar Mengkasah Membayu Dik bagaimana kira-kira tanggapannya tentang Sanggar kita ini Kalau tanggapan kami sih kami menyambut baik ya Karena dengan pelatih kaum-kaum muda seperti kami Kami percaya bahwa menganyam atau membayu ini tidak akan punah Yakin gak ini bahwa Anyam-menganyam ini bisa menunjang ekonomi kaum perempuan dan keluarga Kami yakin Asal kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh Dengan penuh semangat pasti Akan menumbuhkan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru buat kaum-kaum muda yang lainnya Katanya Ketua ini selain Anyam-menganyam ini dimulai di tekuni ada juga kegiatan lain ya Ada Apa itu Seperti membordir baju-baju adat pak-pak Bikin topi, bikin baju, selendang, ikat pinggang dan lain sebagainya Oh jadi sudah aktif juga ya untuk pengembangan kebudayaan pak-pak lah atau adat pak-pak ya Seperti baju adat dan lain sebagainya juga ya Berarti banyak provisinya ya selain apa namanya Wira usaha, petani juga katanya ya Ya bertani juga sih Tapi pokoknya diselang-selingilah ada dibagi-bagilah waktunya Kadang membordir, kadang bertani, kadang kalau ada kegiatan seperti ini Ya bergabung juga sama kaum ibu-ibu yang lain gitu Iya mungkin berikutnya sekretaris Mana sekretarisnya Mungkin sedikit wancara dengan sekretaris ya Dimana tanggapannya sekretaris tentang sanggar kita ini Lu sangat mendukung pak Iya Agak kuat bu sekretaris Biar nanti jelas nampak kecantikan Bisa mendukung kegiatan seperti ini pak Iya Soalnya bisa ini membantu ekonomi kaum para ibu juga Iya coba diperkenalkan namanya Iya nama saya Kasidah Brutu Iya jadi ini Kasidah Brutu sama dengan tim pengabdi Ya saya Lister Brutu Rupanya ketepatan sekretarisnya Brutu-brutu Tapi maaf ya teman-teman bukan KKN ya Ketepatan aja dia dipilih oleh peserta FGD kemarin ya Bendahara mungkin mau ada komentar sikit Tanggapannya Tanggapannya Yang keras Bendahara Bendahara megang duit harus keras-keras suaranya Apa tanggapannya tentang sanggar kita ini Tanggapannya tentang ini bagus lah Iya Karena Membayu ini sangat perlu Iya Karena dibutuhkan oleh semua pak-pak lah Iya Jadi hari grup ini atau sanggar ini dilatih oleh seorang Orang tua Tapi dia masih berjiwa muda Ternyata Bisa bahasa pak-pak Bisa Iya Baik Ini katanya dia bahasa pak-pak Sebutkan Apa Kadi kira-kira Kasih konggit mengajari Kenapa ibu mau mengajari adik-adik kita ini Oh Aku sanggit mengajari Enggapnya aku tua-tua Karena umurku Enggap 66 tahun Iya Enggap aku tua-tua Karena mulai kebutuhan di pak-pak barat ini Ada pak-pak Tradisi pak-pak Makin selampis Kembal Belagen Dan selain lainnya itu Harus ada Iya Harus dipentingkan itu Harus ada Kalau dia ada pak-pak di pak-pak barat ini Enggak pun di pak-pak barat ini Ada juga Meminta Dari Provinsi lain Dibawa ini ke sana Biar ditengok orang sana Iya Katanya dia gak tau Bersenis Harusnya tau Jadi katanya dia Tadi di awal dia bahasa Bahasa pak-pak Ya Dia bilang dia udah Umurnya tua Sehingga Pengetahuan ini Keterampilan ini Harus diajarkan kepada Adik-adik Generasi muda Kalau aku yang bikin Menganyami ini Udah dibilang orang Di Di simpat Rube juga pun Udah aku dipanggil Untuk melatih Menganyam ini Di sana Di simpat Rube Iya Dari kawan perempuan PKK Udah Ada jasanya Enggak ada jasanya Enggak ada ya Terus ibu dulu Kok bisa nganyam Katanya dulu Perempuan papa itu Harus bisa nganyam Baru bisa kawin Betul itu Jalan orang tua dulu Betul itu dulu Ada dibilang Kau harus pandai menganyam Nanti kalau kawin kau susah Yang dulu bisa dibilang kayak gitu Tapi sekarang Iya Makanya saya tanya dulu Iya Dulu betul ya Biar mau katanya belajar Dibilang orang tuanya Kalau enggak nanti kau Bisa menganyam Enggak bisa kau nanti kawin Enggak apa Dibilang orang Iya Jadi Padahal enggak pun tahu Dia menganyam Kalau udah jadwalnya kawin Kawin lah Bisa Sekarang udah enggak wajib ya Iya Tapi saya pikir itu harus Dikembangkan lagi ya Tapi jangan hanya Untuk kebutuhan adat ya Iya Mungkin anggota Ada yang mau ngomong Ada lagi Iya Iya Mau Iya udah Nah Kenapa Kenapa mau menjadi anggota pelatihan Karena Kuat Tidik juga mau melakukan Membayu Iya Kenapa pengen Biar tahu Iya Iya tahu Apa gunanya Iya ada kegiatan Ada kegiatan Bisa membantu Ekonomi ya Iya Iya Ada lagi Kho Bikinan sikit Semua Masa kami enggak Apa Memang Sangguh Sangat memotivasi Membayu ini ya Bisa Membantu Perekonomian rumah tangga Iya Setidaknya Kau-kauan wanita Tidak berfokus Kepada perhasilan suami Iya Tidak tergantung Kepada suami Fokus ya Yang belum ini Kune Sangat beruntung Sangat beruntung Sekali Ada pelatihan ini Karena Karena Ini Suku Pak Pak Perlu Sekali Yang adatnya Begini Ada butuh Kembal lah Ada belagen lah Sangat beruntung Sekali kami mendapatkan Pelatihan ini Iya Mungkin apa yang Mau Pilihan katakan Kepada LPPM Sebagai penyelenggara ini Mungkin ketua Apa mau dikatakan Kepada LPPM USU Kepada LPPM USU Kami dari Kelompok Kasamembayu Mengucapkan Terima kasih banyak Atas Partisipasinya Atas dukungannya Buat kami Kami berharap Semoga Sanggara kami ini Nanti Kedepannya Bisa maju Dan berkembang Terima kasih Terima kasih Bikin Umpah Masatu Ada Tau Umpah Mbak Pak Pak Tumpah Masih merparah Ruah-ruah Dan parirah Menumpah Tuhan Dewata Juhan-juhan Kita Oang 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 Baik Sukarame Rukna Gedang Kerajaan Mbak Rubin Saya masih Mata Tuhan Iberi Banta Umur Gedang Dan Ulang Mau kita Kade 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 Oang Begitu saja Video singkat kita ini Mudah-mudahan Para penonton Setia kami Di Lister Brutu Channel Tetap bersemangat Jangan lupa sehat Jangan lupa makan Dan Tetap beraktifitas Selama Hayat dikandung Badan Juhan-juhan Jangan lupa